Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Deterministic Finite Automata Berikut adalah anggota dari kelompok kami Baik, untuk yang pertama, disini saya akan menyebutkan Apa itu Finite State Automata atau beberapa definisi dari Finite State Automata atau yang bisa disingkat FSA Yang pertama, model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output Yang kedua, memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi Yang ketiga, tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori hanya bisa mengingat state terkini Dan yang terakhir, mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada Elevator, Text Editor, Analisa Lexikal, dan Pencek Parity Selanjutnya, disini ada beberapa pendefinisian kemampuan merubah state-nya FSA dikelompokkan menjadi dua jenis Yang pertama, ada DFSA atau Deterministic Finite State Automata Dan yang kedua, ada NDFSA yaitu Non-Deterministic Finite State Automata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Fehira Zaranur Herianti dengan NPM 2113-201050 Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan DFSA yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Andita Deterministic Finite Automaton disingkat menjadi DFA dan juga bisa dikenal sebagai Deterministic Finite Exceptor atau DFA, Deterministic Finite State Machine, DFSM atau Deterministic Finite State Automaton, DFSA DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis DFA adalah Finite State Machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan Otomata berhingga Deterministic atau DFA Deterministic Finite Automata adalah FSA, yaitu Finite State Automata yang memiliki stata penerima tepat satu stata untuk setiap simbol masukan Pada Deterministic Finite Automata jika suatu state diberi inputan maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state Prinsip kerja dari DFA yang pertama, menerima input string lalu yang kedua, membaca atau menyerap substring karakter awal dengan kontrol berada pada state awal yang ketiga, dengan kontrol dan karakter awal yang telah dibaca state akan berpindah ke state baru yang keempat, proses berlanjut sampai semua string terserah habis yang kelima, jika string di input berakhir tepat pada final state maka input string tersebut diterima oleh mesin namun jika tidak berakhir pada final state maka input string tersebut ditolak oleh mesin disini ada contoh mesin DFSA dengan 4 state untuk gambarnya diagram mesin DFSA bisa dilihat seperti di samping ini untuk state-nya ada S0, S1, S2, dan S3 untuk inputannya ada A dan B start-nya di S0 dan final state-nya ada di S2 tabel transisinya seperti ini lalu untuk contoh inputnya misalnya meng-input A, A, B, A, B jadi dari start state di S0 di input A berarti ke S1 lalu dikasih input A lagi ke S3 terus dikasih input B ke S2 dikasih input A ke S1 lalu dikasih B ke S2 berarti berakhirnya di final state maka string tersebut diterima oleh mesin lalu contoh yang kedua ada input A, B, A, A, B, B, A jadi dari S0 dikasih input A ke S1 dikasih B ke S2 dikasih A ke S1 lagi dikasih A ke S3 lalu dikasih B ke S2 B lagi ke S2 lalu dikasih input A ke S1 berarti berakhirnya di S1 maka input tersebut ditolak oleh mesin karena berakhirnya tidak pada final state yang harusnya final state itu sudah di S2 jadi kalau berakhirnya di S2 berarti input tersebut diterima oleh mesin nah disini ada source code program yang telah kelompok kami buat bisa dilihat untuk source codenya seperti ini disini kita pakai C++ ya nah untuk programnya akan dijelaskan lebih detail oleh Adityo baik disini untuk programnya disini kita menggunakan bahasa C++ nah untuk file headernya disini ada include stdio.h nah ini artinya standard input output header nah ini untuk kita dapat mengakses menu input dan output pada program C++ disini juga ada conio.h nah ini untuk menampilkan interface pada program C++ dan yang terakhir ini ada string.h nah ini untuk kita dapat mengolah string pada program C++ nah yang pertama itu int dfa sama dengan 0 nah artinya kita itu startnya dimulai dari S0 nah untuk inputannya itu akan disimpan di string berupa tipe data karakter dengan variable C nah jika S0 diberi A maka dfa sama dengan 1 nah itu artinya dia akan pindah ke S1 nah jika diberi B maka akan ke S0 atau looping ke dia sendiri S0 diberi A maka pindah ke S1 jika diberi B maka akan looping nah untuk S1 jika dia diberi B maka pindah ke S2 jika diberi A maka pindah ke S3 nah S1 diberi B pindah ke S2 jika diberi A maka pindah ke S3 nah untuk S3 disini jika dia diberi A maka akan ke S3 atau looping ke dia sendiri dan jika diberi B maka pindah ke S2 jika diberi A maka akan looping dan jika diberi B maka pindah ke S2 nah disini karena final setnya itu di S2 jika DFA sama dengan 2 maka return sama dengan 1 return 1 nah ini artinya jika DFA di S2 maka akan menampilkan pesan diterima dan selain itu akan menampilkan pesan ditolak nah ini untuk interface-nya disini ada nama kelompok anggotanya dan ini untuk memasukkan input-nya dan juga ada perulangan ingin mengulang lagi programnya atau tidak nah kita langsung coba saja run programnya nah untuk tampilannya kurang lebih seperti ini nah misalkan kita masukkan input A, B, B, A, B nah maka akan diterima kita langsung coba buktikan saja S0 diberi A maka akan pindah ke S1 lalu diberi B pindah ke S2 diberi A lagi maka pindah ke S1 diberi A lagi pindah ke S3 dan yang terakhir diberi B maka pindah ke S2 nah karena berakhir di S2 maka mesin tersebut akan diterima misalkan kita coba masukkan inputan lain nah A, B, A, A, A misalkan nah maka akan ditolak lalu kita coba buktikan lagi S0 diberi A maka pindah ke S1 lalu diberi B pindah ke S2 diberi A lagi pindah ke S1 lagi diberi A lagi pindah ke S2 diberi A lagi dan yang terakhir diberi A lagi maka pindah ke S3 nah disini karena berakhir di S3 maka mesin tersebut diterima nah jika kita sudah selesai selesai kita tinggal tekan tombol T nah maka kan program akan selesai nah mungkin programnya seperti itu nah itu saja yang dapat kami memberikan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati